yo halo halo kembali lagi bersama gue putra di video growtopia jadi di video kali ini kita akan membuat series Dirt to Raymond tapi sebelum kita mulai videonya gue saranin supaya kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk kalian yang udah subscribe gue ucapin terima kasih karena kalian telah membantu channel ini berkembang sampai saat ini dan untuk bagi yang belum subscribe kalian bisa Klik tombol subscribe terlebih dahulu dan jangan lupa juga untuk like video ini supaya gue tambah semangat untuk mengupload videonya kalau udah langsung aja kita ke videonya Oke jadi di video kali ini kita akan membuat series yaitu series Dirt to Raymond jadi di series kali ini mungkin episode-nya bakal sedikit panjang ketimbang video-video yang udah gue buat sebelumnya maka dari itu gue saranin ke kalian supaya subscribe terlebih dahulu supaya kalian tidak ketinggalan step-by-step atau tips-tips profit seputaran Dirt to Raymond cuy kalau udah tanpa pas-pasasi langsung langsung aja kita mulai serisnya cuy Oke hal pertama yang bakalan kita lakukan kita bakal mencari world free BFG cuy karena disini kita membutuhkan games games yang bakal kita butuhkan yaitu sekitar 100-200 ribu games jadi kita perlu ke world yang namanya by BFG karena disana disana banyak banget player growthopia yang mempromosikan world free BFG mereka maupun rental BFG Oke langsung aja kita ke world yang namanya by BFG Oke cuy jadi disini bisa kalian lihat banyak banget player growthopia yang mempromosikan world free BFG yang mempromosikan world free BFG maupun rental BFG mereka jadi kalian tinggal cari-cari aja world-world yang sesuai seperti misalnya kalian mencari world free BFG channel liar maupun laser grid jadi bisa kalian lihat disini terdapat banyak banget player growthopia jadi kalian tinggal pilih-pilih aja sesuai dengan selera kalian cuy Oke gue bakal balik ketika gue udah menemukan world free BFG yang menurut gue cocok untuk seri sekali ini cuy sampai jumpa setelah gue ketemu worldnya cuy Oke cuy jadi gue udah sampai di world yang menyediakan free BFG jadi bisa kalian lihat disini ini terdapat world free BFG laser grid dan bagi kalian yang belum tahu caranya untuk melakukan free BFG caranya gampang banget pertama kalian klik kunci yang ada di layar kalian lalu kalian arahkan ke my plan setelah itu kalian klik yang namanya get remote setelah itu kalian tinggal cari room yang terbuka seperti ini cuy setelah itu kalian tinggal masuk ke roomnya dan lakukan BFG nah tinggal lakukan seperti ini cuy jadi kalian put terlebih dahulu bloknya setelah kalian put bloknya lalu kalian break sampai menghasilkan nah jadi disini gue saranin ketika kalian nge-break beberapa blok kalian six gamesnya supaya kalian tidak terkena scam cuy jadi gue bakal balik ketika gue udah mendapatkan sekitar 100.000 sampai 200.000 video games cuy supaya videonya enggak terlalu kepanjangan sampai jumpa dalam beberapa detik cuy selamat menikmati 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 Oke, gue bakal balik ketika gue udah selesai ngebuat dirt pump atau setelah purple block sheet kita udah tumbuh dan siap untuk kita harvest cuy. Terima kasih telah menonton! 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 oke cuy akhirnya pohon kita udah tumbuh dan langsung aja kita harpes menggunakan soro dan juga full pack jadi berhubung disini kita nggak mempunyai soro cuy jadi gue bakalan menyewa jasa jasa Harvest cuy jadi kalian bisa menyewa jasa Harvest di word yang menyediakan jasa Harvest jadi kalian tinggal membeli full packnya aja cuy dan disini gue ngebeli 500 full pack di harga 200 per 15 dan untuk 500 full gue beli di harga 38 WL cuy dan juga disini gue ngebeli dua extra pending di harga 2 per 9 WL nah untuk jasa Harvest biasanya di kisaran 1000 pohon per 1 WL cuy karena kita mempunyai lebih dari 4000 pohon kita bakal ngebayar sekitar 5 WLan jadi gue bakal balik ketika semua pohon kita udah terharpe semua cuy untuk mempersingkat videonya tentunya cuy Oke boy jadi setelah kita mengharpe semua pohonnya disini kita mendapatkan 12753 blok dan juga 382 seed dan full kita masih sisa 63 selanjutnya kita bakalan ngebreak semua bloknya dan nanti kita bakal lihat berapa sih seed yang bakal kita dapat dan tentunya berapa sih profit yang bakal kita dapat dadi dari project satu ini cuy Oke langsung aja kita bisa kita break semua blognya hai 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 induk tpvvvvvcvvvvvvjvvvvvvvxvvmvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv. könntvvvvvnvvvvvvvvvvvvv Vvvvv Vv usvvvv vvvvvvvvvvvvalvvqvvzmovvvvvvvvvvvvvvvnvvvvvvvvv見vvvvvvvvvvvv seemsvvhvvdvvvvvdvvvvvvmvvvv Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Seperti disini kita memiliki 217 Wine Essence yang gue dapat dari nge-break Sharp Piano dan juga nge-parming Purple Block Sheet. Ini bisa kita jual di harga 8 persatu. Dan juga disini kita memiliki sisa Full. Kita bisa jual di harga 13 persatu. Dan juga kita masih memiliki sisa Sharp Piano yang bisa kita jual di harga 20 persatu. Oke langsung aja kita jual semuanya cuy. Oke kita mendapatkan 972 WL dari hasil nge-jual Military Radio Sheet. Oh iya gue lupa bilang ke kalian, kalau misalnya kalian juga bisa nge-jual streetnya di Discord IHEMO cuy. Jadi kalian tinggal promosiin aja di Discord IHEMO sampai ada yang ngebeli Military Radio kalian cuy. Oke 981 WL dari Project Military Radio cuy. Jadi dengan modal 423 WL kita berhasil mendapatkan 981 WL cuy. Dari Military Radio aja. Dan juga kita mendapatkan 27 WL dari hasil nge-jual Wine Essence. Oke total WL yang kita dapat 10 DL dan 8 WL. Dan untuk total WL yang kita berhasil kita miliki untuk saat ini yaitu 10 DL dan 58 WL. Selainnya kita bakal membuat project baru lagi cuy. Dan project kali ini bakal menjadi penutup untuk episode dari Dirt to Ryman di episode pertama cuy. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan kita bakalan ngebeli Marble Block Sheet di harga 4-5 per WL. Nah untuk tepatnya kalian bisa beli di Buy RSP maupun kita bisa cari di Buy Marble. Atau untuk lebih mudahnya kita bisa nyari-nyari di Discord Emo cuy. Jadi gue bakal balik ketika gue udah mendapatkan beberapa Marble Sheet di harga 4-5 per WL cuy. Oke cuy jadi disini gue udah selesai ngebeli Marble Block Sheetnya. Dan juga disini gue beli di harga 5 per 1 sebanyak 1000 seed. Dan kita ngabisin sekitar 200 WL atau 2DL cuy. Jadi selanjutnya kita bakalan ngefarming Marble Block Sheetnya. Sampai kita berhasil mendapatkan seed sekitar 4000-5000 seed. Bahkan sampai 6000 seed cuy. Jadi gue bakal balik ketika gue udah selesai ngefarmingnya. Supaya mempersingkat dari durasi video ini cuy. Oke cuy jadi disini kita sudah mendapatkan 5597 Marble Sheet cuy. Dan juga disini gue udah ngebeli 5600 Ancien Stone Gate di harga 7 per 1 dan menghabiskan 800 WL cuy. Nah selanjutnya langsung aja kita campur kedua seednya untuk menyelesaikan proyek terakhir kita di episode Dirt to Raiman episode 1 cuy. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Oke boy jadi setelah 3 hari menunggu akhirnya pohon pilar kita udah tumbuh semua cuy. Jadi selanjutnya kita bakalan mengharpai semua pohonnya menggunakan soro dan juga full pack. Oh ya disini gue udah ngebeli 556 fuel yang gue beli di harga 43 WL cuy. Jadi gue beli di harga 200 per 15 dan sisanya gue beli di harga 13 per 1 jadi kita ngabisin 43 WL. Oke jadi total WL yang udah kita keluarkan untuk memasing pilar ini yaitu 10 DL dan juga 43 WL cuy. Jadi oh ya disini karena kita gak mempunyai soro dan juga DCS gue bakalan menyewa jasa harpe supaya kita mendapatkan profit yang banyak cuy. Karena pilar ini mahal banget cuy. Bloknya aja di kisaran 6 sampai 7 per 1 WL. Jadi gue bakalan balik ketika semua pohon kita udah terharpe semuanya cuy. Oke jadi setelah kita mengharpe semua pilarnya disini kita mendapatkan 15.851 blok dan juga 317 seed. Jadi pilar bloknya ini kita bisa jual di harga 6 persatu dan untuk seednya kita bisa jual di harga 2 persatu. Nah kalian bisa jual semuanya di buy pilar maupun kalian bisa promosikan di discord.ihemo. Jadi gue bakalan balik ketika semuanya udah sold cuy. Nah sebelum itu gue bakal tunjukin pilar-pilar yang udah kita dapat tadi cuy. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Oke boy jadi dari ngejual semua pilarnya kita hampir mendapatkan 28DLan cuy. Jadi disini seperti yang gue bilang sebelumnya disini kita ngejual pilar bloknya di harga 6 persatu dan untuk seednya gue jual di harga 2 persatu cuy. Dan jika misalnya harga bloknya 6 persatu gak terlalu laku cuy. Kalian bisa jual di harga 7 persatu karena ownernya aja atau owner buy plusnya aja nyari di harga 7 persatu cuy. Jadi jika kalian promosiin di harga 7 persatu gue yakin dalam beberapa menit atau dalam beberapa jam aja pasti sold out cuy. Karena banyak banget pilar bloknya yang nyari di harga 7 persatu cuy. Nah dari... Nah jadi dengan modal hanya 10DLan kita berhasil mendapatkan 28DLan cuy. Jadi kita mendapatkan profit sebanyak 18DL cuy. Dan mungkin ini dulu untuk video kali ini cuy. Karena di episode kali ini udah mungkin terlalu panjang banget cuy. Karena harusnya video yang gue buat ini untuk 3 episode cuy. Jadi karena... Dan setelah ini kita udah mendapatkan 20DLan. Dan untuk episode kali ini... Dan thank you juga untuk kalian yang udah nonton. Mungkin nonton full videonya. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe cuy. Dan jika kalian ada suatu pertanyaan kalian bisa komen di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax